Saudara bentrokan antara dua kelompok massa terjadi di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, Minggu Sore. Akibat kericuhan, ada yang terluka dan beberapa kendaraan sepeda motor rusak. Minggu malam, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, mencekam. Keributan antar kelompok perguruan silat dan supporter klub sepak bola terjadi. Bentrokan membuat aktivitas warga terhenti. Pasca kericuhan, polisi minta warga Yogyakarta tidak terpancing berita hoaks dan meredam ketegangan yang sempat terjadi. Jadi untuk kasus ini saya menghimbau seluruh warga masyarakat, jangan terpancing isu atau ajakan untuk melakukan sebuah kegiatan yang bisa mengakibatkan tindakan kriminal yang menambah situasi keamanan keberdapatan masyarakat di seluruh wilayah, baik yang di Jogja maupun yang di luar wilayah Jogja, sehingga kita harapkan situasi tetap kondusif. Akibat kejadian, sedikitnya sembilan orang dilaporkan terluka dan kendaraan bermotor yang ada di pinggir jalan rusak. Polisi sempat menahan dan memeriksa 352 orang untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab pentrokan. Tim Liputan, Kompas TV Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan. Michael, sudah diketahui pastikah penyebab dari pentrokan yang terjadi minggu malam, Michael? Selamat petang, Sintia dan Saudara. Akar persoalan dari pentrokan yang terjadi pada minggu petang hingga malam kemarin diketahui terjadi pada tanggal 28 Mei lalu di mana keributan antar kelompok orang dengan warga di Pantai Parangkritis terjadi. Saat itu, sekelompok orang yang mengatasnamakan supporter PSYM Yogyakarta membuat acara di Pantai Parangkritis dan memperdengarkan musik dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu warga di sekitar. Nah kemudian terjadilah cekcok antara warga dan kelompok pengunjung Pantai Parangkritis itu sehingga berujung pada penganiayaan dan pembacokan dan kemudian berkembang isunya di media sosial sehingga terjadi saling tantang-menantang di antara mereka hingga terjadi bentrokan pada kemarin malam. Namun pihak kepolisian sudah memastikan bahwa tiga pelaku penganiayaan warga di Pantai Parangkritis yang merupakan adalah oknum supporter PSYM Yogyakarta telah diamankan, telah ditahan dan status mereka telah menjadi tersangka. Oke, artinya selain tiga orang itu kan hingga saat ini masih ada ratusan yang masih dilakukan pendalaman seperti apa status mereka? Dan berapa tepatnya korban yang terluka, Michael? Ya, 352 orang yang ditahan di Polda Daerah Stingua Yogyakarta seluruhnya adalah masa dari perguruan silat mereka diamankan di Polda Daerah Stingua Yogyakarta demi keamanan diri, artinya mereka bisa menjadi korban bisa juga menjadi pelaku dari keributan sehingga kemudian polisi memutuskan untuk memisahkan mereka dengan kelompok supporter dan diamankan di Polda Daerah Stingua Yogyakarta. Nah, terkait kasus yang terjadi pada minggu petang hingga minggu malam memang belum ada tersangka yang ditetapkan namun polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti bahwa ada penganiayaan ada perusahaan yang bukan hanya menjadi korbannya antara kedua kelompok supporter, tetapi warga Yogyakarta juga. Maka dari itu pada saat bentrokan kemarin masa supporter juga dibantu oleh warga kota Yogyakarta yang sebenarnya tidak terlibat dengan organisasi supporter bola. Michael, ini kan mediasi sudah disepakati lalu apa yang menjadi jaminan agar tidak ada bentrokan susulan, Michael? Jaminan di atas kertas memang sudah dilakukan antara pengurus perguruan silat dengan pengurus organisasi supporter namun himbawan tetap disuarakan oleh polisi kepada masa akar rumput mengingat bentrokan ini sebenarnya meluas karena adanya gesekan di media sosial kemudian saling tantang-menantang sehingga memang sulit bila menjamin bahwa tidak akan ada bentrokan susulan, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda Michael Aryawan melaporkan langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih, Michael.